Kata Louis Miela setelah Persib Bandung tumbang dari Balitoputra Pelatih Persib Bandung Louis Miela mengakui jika katum merah yang diterima oleh Taja Pakualam berdampak besar bagi timnya saat dia melawan Balitoputra Pada laga ke-27 Liga 1 2002-2023 yang digelar di Stadion Depang Lehman Martapura Senin 27 Februari 2023 Timbang Bandung harus menyerah dengan skor 21 Keeper Persib, Taja Pakualam harus mendapatkan katum merah pada menit ke-44 Akibatnya mereka harus bermain dengan 10 pemain pada babak kedua Terkait kekalahan ini Louis Miela menjelaskan jika kehilangan Taja pada laga ini bermain dengan 10 pemain Balitoputra cukup berat Menurut saya ini seperti ada 2 permainan dalam 1 pertandingan Pertama, babak pertama Hingga akhirnya ada kejadian Taja harus keluar dan tim bermain dengan 10 pemain Keeper kami harus berkeluar, kata Louis Miela dilansir Balasport.com dari LamanKompas.com Pada babak kedua, Persib Bandung kesulitan mempertahankan keunggulan Sebelumnya, tim Bang Bandung memimpin lewat gol David da Silva pada menit ke-20 Tim lawan akhirnya membalas 2 gol melalui Renan Silva pada menit ke-65 Dan Gustavo Hendike pada menit ke-79 Hal ini membuat kondisi kurang stabil Dan Balitop bisa menciptakan banyak peluang Setelah Taja keluar Di babak kedua, kami punya banyak masalah Terutama untuk menerdam crossing-crossing lawan Kami memberi mereka kesempatan untuk mempaskan empat silang Itu sebenarnya bukan konsep dari permainannya kami Dan kami akhirnya kami kalah Atas kekalahan ini, mantan pelatih tim nasi Indonesia itu mengakui juga tim Lawan bermain baik Balitopurta layak mendapatkan kemenangan pada laga ini Kekalahan tim Bang Bandung membuat mereka saat ini berjalan 7 poin dari PSM Di puncak kelas main Selamat kepada Balitopurta yang menanyi pertandingan Saya rasa mereka bermain dengan sangat bagus dan lebih baik dari kami Pungkas Selamat menikmati